Halo anak-anak Min, selamat pagi semuanya. Apa kabar ya anak-anak TKB 1 hari ini? Semoga kita semua, mama, papa, abang, kakak, adik, atau siapapun keluarga kita sehat-sehat semua ya sayangnya. Nah semoga apa yang kita kerjakan selalu berhasil dan kita harus semangat untuk menjalani hari-hari kita. Oke anak-anak coba Miss Esther mau tanya apakah anak-anak sudah melaksanakan yang sudah Miss Esther bilang kemarin itu yaitu bagaimana cara pegang pensil yang baik dan benar. Apakah anak-anak sudah melaksanakannya? Miss ulang kembali, cara pegang pensil yang benar adalah gunakan tangan kanan sudah lalu tunjukkan dulu jari tangan anak-anak kemudian jari kelingking dengan jari manis yang dua ini kita tutup lalu jari tengah, jari telunjuk dan ibu jarinya kita buat mulut bebeknya ya mulut bebeknya ini yang memegang pensil ya seperti ini ya sayangnya harus bisa ya pegang pensil seperti ini ya sayangnya karena kita akan terus menulis pakai tangan kita ini oke seperti ini pegang pensil yang baik dan benar dilaksanakan ya sayangnya lalu kalau anak-anak capek sudah capek tangannya menulis boleh istirahat tangannya dengan buat tangannya seperti ini nah oke kalau sudah selesai istirahat ambil lagi pensilnya untuk menulis seperti itu ya sayangnya diregangkan tangannya seperti ini oke nah miss mau ajari anak-anak menyanyikan lagu lihat kebunku nah anak-anak coba cek di rumahnya anak-anak punya bunga enggak di sekeliling rumahnya ada bunga enggak nah miss mau mengajari anak-anak menyanyikan lagu tersebut seperti ini lagunya ya lihat kebunku penuh dengan bunga ada yang putih dan ada yang merah setiap hari ku siram semua mawar melati semuanya indah nah anak-anak menyanyikan di rumah penuh dengan semangat dan sukacita ya anak-anak ambil buku petak besar menulis huruf ya kemudian anak-anak buka bukunya lalu diputar seperti ini ya sayangnya nah kemudian anak-anak buka bukunya di halaman yang terakhir kemarin kita mempelajari huruf K besar dan K kecil lalu anak-anak buka halaman yang baru kemudian anak-anak jangan lupa garis tengah buka garis tengah bukunya kemudian anak-anak sebelum kita memulai pelajarannya anak-anak tulis dulu hari dan tanggalnya ya sekarang hari Senin 30 Agustus 2021 kemudian nama-nama anak miss lalu kelas kita TKB 1 nah kemarin kita sudah selesai menulis huruf K sekarang huruf L L besar L kecil nah seperti ini huruf L ya sayangnya L besar L kecil nah contohnya sudah Miss Esther buat sekarang lihat dan perhatikan Miss Esther akan buat contohnya lagi tulis kembali ya pertama-tama anak-anak tulis garis tegak atau garis berdiri seperti angka 1 seperti ini sudah lalu anak-anak lepas pensilnya tarik garis tidurnya seperti ini nah seperti itu ya sayangnya yuk kita ulang kembali garis lurus kemudian garis tidur lagi ya anak-anak pasti bisa yuk anak-anak harus tulis sendiri ya sayangnya nah seperti ini huruf L nya L lampu L labu nah sekarang huruf L kecil L kecilnya itu seperti angka 1 saja dia hanya garis tegak garis lurus saja seperti ini nah kalau bisa usahakan anak-anak kena ke garisnya ya menempel ke garisnya tapi jangan lewat dari garisnya juga ya oke anak-anak tulis lagi penuhkan kotaknya semua ya dipenuhkan kotak kosong L besar sampai garis pembatasnya setelah selesai pindah ke L kecil oke sampai sini kalau sudah selesai L besar L kecilnya sekarang Miss Esther kasih tugas untuk anak-anak yaitu untuk mengulang kembali pelajaran menulis huruf dari yang terakhir sampai yang di awal ya yang kemarin pertama kali kita tulis nah contohnya seperti ini ya nanti anak-anak videoin di video nampak wajah cantik wajah gantengnya ya sambil ditunjuk ya sayangnya seperti ini contohnya L besar L kecil lalu anak-anak buka kembali bukunya dibalikan K besar K kecil J besar J kecil I besar I kecil H besar H kecil G besar G kecil F besar F kecil E besar E kecil D besar D kecil C besar C kecil B besar B kecil A besar A kecil nah seperti itu ya sayangnya diurutkan dari yang terakhir dulu dari yang terakhir ya harus dari yang terakhir yang udah kita tulis yaitu huruf L lampu labu nah dari sini dulu ya dari yang terakhir lalu buka lagi seperti itu jangan dari yang terdepan kalau yang terdepan Miss tidak boleh ya sayangnya harus dari yang terakhir diacak ya biar anak-anak ingat mana huruf L mana huruf B seperti itu ya dari yang terakhir setelah selesai dikirim ke grup belajar kita ya sayangnya oke anak-anak Miss dikerjakan dan dilaksanakan ya thank you and bye-bye bye Bye.